Saya sih masih tetap melihat bahwa Pak Jokowi ini akan menjadi seorang ketua partai yang cukup besar. Bisa saja membuat partai sendiri, tetapi sepertinya partai-partai yang ada dengan tangan terbentang akan menyambut Pak Jokowi untuk mau masuk. Akan ada satu serangan lagi, paling tidak sebelum akhir Oktober. Itu artinya dalam satu atau dua minggu depan akan ada serangan yang menyasar keluarga Jokowi. Dan ini adalah serangan yang bisa saja cukup besar dan paling besar. Dan saya kira mereka akan semakin kesal karena nantinya di akhir pemerintahan Pak Jokowi ini sepertinya akan melakukan sebuah gebrakan besar. Keputusan terakhir, senjata yang paling mutakhir yang akan ditembakkan sebelum akhirnya dia meletakkan jabatannya. Halo friend, kembali bersama saya Bang Bill. Di video kali ini kita akan menyaksikan salah seorang pesulap atau peramal mungkin ya. Yang kali ini dia meramal soal politik di Indonesia, spesialnya terhadap Jokowi dan juga keluarganya. Setelah Fufu Fafa pembahasan tentang ketek Erina dan nebeng jetnya Kaisang, apa yang akan terjadi nanti? Apakah akan ada serangan untuk menyerang keluarga Jokowi ini? Dan bagaimana nasib Jokowi setelah lengsarnya dia di akhir Oktober ini? Yuk kita akan lihat dari kartu-kartu saya. Serangan tak terbendung, ini dilancarkan menjelang lengsarnya Jokowi. Dan ini dilakukan oleh banyak orang yang kita tahu menjadi seterunya selama ini, yang selama ini itu diam saja, mulai berani melancarkan serangan-serangan. Seakan-akan Jokowi ini setelah nanti akan dilepas jabatannya dan menjadi orang biasa, dia akan tetap aman dengan semua hal yang dilakukannya ini. Tapi apakah betul Jokowi ini akan diseret dan diadili, dan akan dipenjara nanti? Saya katakan hal tersebut tidak akan terjadi. Mustahil untuk diperkarakan karena memang akan sulit untuk menentukan apa pasal untuk bisa memperkarakan Jokowi ini. Dan ini seharusnya sudah tampak, karena kebingungan orang-orang yang menyerang selama ini, yang tidak berhasil menyerang Jokowi, berusaha untuk menyerang orang-orang di sekitarnya, terutama yang memiliki hubungan darah dan pernikahan dengan presiden ketujuh RI ini tadi. Maka saya pikir, jangan akan dipenjara. Ini mustahil untuk diperkarakan. Lalu kemana Pak Jokowi? Saya lihat bahwa setelah nanti pensiun, beliau pasti akan tetap pulang ke Solo. Tapi tentu saja tidak akan terlalu lama, karena sepertinya beliau ini akan meneruskan karir politiknya dengan cara yang berbeda. Dan kita akan melihat bahwa Pak Jokowi ini akan kembali dengan gebrakan di awal tahun 2025 nanti. Saya sih masih tetap melihat bahwa Pak Jokowi ini akan menjadi seorang ketua partai yang cukup besar. Bisa saja membuat partai sendiri, tetapi sepertinya partai-partai yang ada, dengan tangan terbentang akan menyambut Pak Jokowi untuk mau masuk dan menjadi kader di partainya. Walaupun beliau pasti menginginkan menjadi posisi ketua. Ini bisa saja adalah partai yang dulu besar, terus kemudian mengalami sebuah hal yang kemudian membuat kehilangan kursi, atau bisa saja partai ini memang besar dan masih besar hingga saat ini. Lalu dari mana Pak Jokowi ini nanti akan memperoleh kehidupannya? Beliau akan tetap menjadi seorang pengusaha. Dan orang-orang yang berhubungan dengan rezim Prabowo nanti, ini masih akan tetap di sekeliling Pak Jokowi. Bahkan kita akan melihat bisa saja nantinya, ini Pak Prabowo itu sebenarnya akan bekerja sama dengan Pak Jokowi, terutama saat terus kemudian Prabowo ini harus menjadi seorang presiden, dan tidak memungkinkan untuk meneruskan usahanya nanti. Saya pikir kemesraan antara Jokowi dan Prabowo yang berusaha untuk dipisahkan oleh banyak orang, ini akan membuat para hatersnya akan semakin gusar dan stres, karena apa yang diinginkannya ini tidak kunjung terjadi. Dan apakah akan ada serangan baru lagi? Semacam Fufu Fafa, Nebeng Jet, dan Prihal Ketek ini, saya pikir iya akan ada satu serangan lagi, paling tidak sebelum akhir Oktober. Itu artinya dalam satu atau dua minggu depan akan ada serangan yang menyasar keluarga Jokowi, dan ini adalah serangan yang bisa saja cukup besar dan paling besar. Tapi saya melihat bahwa kita akan tahu Jokowi dan keluarganya ini malah sering menggunakan hal-hal yang diserangkan ini, menjadi sebuah, apa ya kalau orang bilang itu ceng-cengan, atau sindiran balik yang membuat orang ini malah akan semakin risau melihatnya. Seperti terakhir, Kaisang tampak mengenakan rompi bertuliskan Putra Mulyono. Mungkin minggu depan dia akan bisa mengenakan rompi bertuliskan Pangeran Jawa atau Anak Raja Jawa, yang saya pikir nggak ada salahnya juga, karena ya memang seperti itulah cara mereka berkomunikasi kepada para hatersnya, yang kalau saya bilang ini naif, dan menganggap bahwa hal-hal suci itu harus tetap dilakukan dalam politik di Indonesia ini. Prihal Nebeng Jet misalnya yang dipermasalahkan, padahal Kaisang sendiri bukan seorang pejabat publik, dan banyak malahan pejabat publik yang menggunakan jet, tapi tidak menjadi permasalahan. Tak kurang, tak ayal nama-nama seperti Anies Baswedan, Megawati Soekarno Putri, Buhan Maharani, ini disebut-sebut yang kalau saya bilang juga sebenarnya nggak ada yang salah, asalkan mereka tidak terus menggunakan bantuan ini sebagai sebuah barter untuk memutuskan satu hal yang berkaitan dengan politik atau kepentingan jabatan yang mereka membuat. Dan kita akan melihat bahwa Pak Jokowi ini akan merawat kemesraannya dengan Pak Luhut Bincar Panjaitan. Akan sama-sama pensiun, bisa saja sama-sama memiliki usaha di KN nanti, dan kita akan melihat bahwa Pak Jokowi sebenarnya akan masih memiliki tangan-tangan di rezim yang berikutnya. Untuk memastikan legasinya ini terus berjalan, dan apa yang dilakukannya kemarin, itu masih akan terus terjadi. Maka seru rasanya jika melihat perpolitikan akhir-akhir ini, apalagi jika melihat serangan-serangan proksi yang semakin beragam, dan cerita-cerita absurd yang mulai dimunculkan. Stop, stop, stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya, atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini, mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya, karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini, dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke lanjut ke konten yang berikutnya. Tapi yang aneh di sini tidak menurunkan approval rate yang masih terus dimiliki. Yang saya lihat nantinya, Dewan Pertimbangan Presiden sepertinya akan benar-benar ada, dan Pak Jokowi akan duduk di sana. Maka saya pikir haters will gonna hate. Mereka tetap membenci dan melakukan segala cara untuk menyerang Jokowi ini tadi. Mereka adalah orang-orang yang sakit hati, menganggap bahwa kepentingan suci mereka ini tadi dilanggar oleh cara licik yang dilakukan oleh Mulyono ini, dan saya kira mereka akan semakin kesal karena nantinya di akhir pemerintahan, Pak Jokowi ini sepertinya akan melakukan sebuah gebrakan besar. Keputusan terakhir, senjata yang paling mutakhir yang akan ditembakkan sebelum akhirnya dia meletakkan jabatannya. Dan ini akan menyenangkan publik, membuat orang-orang ini akan mengingat dia sebagai seorang pahlawan dan seseorang yang akan lengser dengan cerita yang baik untuk menutupi semua hal yang terjadi selama ini. Ini sepertinya selalu hal yang klise dilakukan oleh seorang Jokowi. Melakukan blunder, terus kemudian melakukan hal yang dianggap heroik. Apakah itu? Silahkan tonton konten saya yang berikutnya. Tetapi yang pasti, ini adalah sesuatu yang akan populer dan membuat masyarakat ini senang mendengarnya. Maka pastikan kalian akan nonton konten berikutnya. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di konten yang selanjutnya. Salam. Keren! Anda bisa simpulkan, Anda bisa menilai apakah yang diramalkan oleh Bang Denny itu akan terjadi, atau mungkin Anda punya ramalan atau analisa politik tertentu. Tapi yang jelas, ini menarik ya. Bayangkan seorang Bapak Jokowi Dodoh itu diramalkan, ternyata berpotensi, akan terus berkarir secara politik, namun kemudian dengan cara yang jauh lebih berbeda dari sebelum-sebelumnya. Tentu biar bagaimanapun, Pak Jokowi memiliki seorang putra yang dititipkan menjadi wakil presiden, maka saya yakin dan percaya, saya setuju bahwa Pak Jokowi pasti tidak akan membiarkan Gibran Raka Bumi Rakan sebagai wakil presidennya Pak Prabowo, kemudian berjalan apa adanya. Pasti Jokowi Dodoh akan ikut memberikan masukan-masukan atau intervensi secara kekeluargaan, tapi demi kepentingan Indonesia. Apapun yang disampaikan oleh Bang Denny, mudah-mudahan menjadi pelajaran, mudah-mudahan menjadi informasi, Anda bisa simpulkan sendiri, tapi jangan lupa kita berikan apresiasi buat Bang Denny. Salud Bang! Oke, demikian video kali ini. Kita akan ketemu di video-video berikutnya. Saya Bang Bill.